this could be us so back to what I would say hello guys welcome to channel Aetensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya belum ketinggalan sama update-update mimin iklannya jangan di skip position mimin oke ini mimin doubling aja ya guys ini sih moyenya dia pergi ke laut dalam nih guys menanguin tugas guys jadinya dia nggak namuin si Minjing dulu mengapa kamu tidak menghabiskan waktu bersama Putri Makota sebelum berangkat katanya gitu guys terus si kata kaki-kaki tangannya si Mo'ihe ya guys betapapun romantisnya itu dia tidak akan menyukainya kata si Mo'ihe jadi si Mo'ihe udah sadar ya guys jadi sebenernya pengen terus berjuang tapi si Minjingnya nggak mau gitu jadi ya udah pas aja lah pengen juga aku merasa dikala-kala untuk pertama kalinya katanya sih eh tuan mo nih guys di sini Minjing nggak di sini Minjing nggak tahu nih sini kalau si Mo'ihe udah pergi guys dia lagi ada lagi ada di taman di acara kembang api guys Wow kata sih itu Minjing sama adik perempuan menyenangkan bukan ayo minum tes susu katanya gitu jadi berusaha ngedeket di si Minjing kembang apinya bagus banget guys Hai menyenangkan dan sangat ramai kata si Minjing nih guys disini si Minjing kelihatan cantik banget menjauh lah terus tiba-tiba ada banyak iblis pencemburu nih guys pencemburu nih guys nanti kan waktu si Mo'ihe lagi deketin Minjing itu si iblis pencemburu nggak ada sebenernya yang jadi iblis pencemburu itu sih si Mo'ihe cuman si Minjing nggak tahu dia gitu loh guys tiba-tiba aku merasa katanya ini ini Hai jangan mendekatinya katanya gitu guys Hai kata iblis pencemburu nih ya guys suara raja iblis pencemburu kata si Minjing nih guys tiba-tiba minumannya jatuh nih dia si Minjing kenapa tiba-tiba katanya gitu guys Hai adik permuan apakah tanganmu terbakar katanya gitu nggak papa dia sama sekali tidak terlihat air-air ini kenapa dia tiba-tiba keluar lagi kata si Minjing nih disini nggak bingung ya aku akan membunuhnya kata si iblis pencemburu terima kasih TC nya kata si Minjing sama si yang deketin Minjing tadi sejak aku masih muda setiap kali seorang pria bersikap intim denganku maksudnya deket banget tiba-tiba si iblis pencemburu pasti muncul gitu guys cuman akhir-akhir ini itu pas dia lagi terlalu deket dan terlalu intim dengan si Moehe tapi tuh iblis pencemburu tuh nggak muncul gitu loh mendingan Moehe menyentuhku kenapa kamu tidak keluar dan memanggilku kata jika itu orang lain kamu pasti akan keluar katanya gitu atau apakah raja iblis pencemburu bener-bener moehe katanya gitu guys bagaimana bisa ini terjadi ngomong aku belum melakukan aku puntur pada Moehe akhir ini katanya hari ini katanya gitu guys si Minjing belum tahu nih dia sih kalau Moehe pergi tiga puluh menit kemudian nggak ada balesan nih kenapa tidak dia tidak membalas kata si Minjing satu jam kemudian masih nggak ada balesan dua jam kemudian bikin emosi kan guys sudah nunggu lama tapi tetap nggak ada jawaban kenapa dia tidak membalasku si Minjing Yensen tolong bantu aku memberitahu kakakmu bahwa kupuntur mungkin terlambat malam ini dan minta dia menungguku katanya gitu gitu baru saja kakak perempuanku mengirim pesan kalau kakak pertamaku itu dia lagi ke lagi tugas ke bawah lautan katanya gitu guys apa dia akan kembali satu minggu atau sebulan atau aku tidak tahu katanya gitu kaget kan disini si Minjing Tuan Moe kenapa kamu tidak memberitahu sebelumnya kalau kamu sedang dalam perjalanan bisnis lalu bagaimana aku bisa memberi mu aku puntur katanya gitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih